Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Di awali dengan hewan yang diberi nama Ugly Bad Boy. Seekor kucing yang lain daripada yang lain ini memiliki tubuh mirip babi dan kaki seperti kaki singa. Ditambah lagi, meski kucing satu ini tak berbulu, namun di bagian lehernya terdapat bulu-bulu seperti singa. Kucing aneh yang baru berusia 8 tahun itu terpaksa tinggal di rumah sakit hewan karena tak ada yang mau memeliharanya. Meski para staff rumah sakit telah berusaha menawarkan pamplet yang menyatakan kalau kucing tersebut normal, suka minta perhatian dan ramah seperti kucing-kucing lainnya. Karena penampilan fisiknya ulit tersebut, Ugly Bad Boy menjadi tontonan para turis di X Sector New Hampshire, Amerika. Mereka mengira kucing itu hanya patung hewan aneh yang tengah terduduk diam. Namun ketika ia bergerak, ia justru membuat orang-orang itu takut. Selanjutnya adalah tapir malayan. Pada setiap anak tapir yang baru lahir terlihat sangat berbeda dengan yang dewasa. Mereka terlahir dengan warna kulit coklat kemerahan, diselingi dengan garis-garis dan bulatan putih seperti tubuh rusa betina dan memiliki moncong seperti anak gajah. Sementara ketika dewasa, mereka akan terlihat seperti babi, sapi kecil dan gajah kecil dengan tubuhnya yang berwarna coklat gelap bergaris putih. Meski terlihat besar, namun tapir tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 29 hingga 42 inci dengan bobot 500 hingga 800 kilogram. Berikutnya adalah Shovil. Salah satu hewan dari keluarga Bangau ini mempunyai paruh besar yang menyerupai bentuk paruh bebek atau bahkan sebuah sepatu. Burung Shovil memiliki ukuran sangat besar di rata-rata sekitar 1,2 meter dengan bobot 5,6 kilogram dan panjang pada sayapnya sekitar 2,33 meter. Hewan tropis asli Afrika Timur ini memiliki bulu yang didominasi warna abu-abu. Burung aneh ini biasa ditemukan di rawa-rawa besar wilayah Sudan hingga Zambia. Spesies ini pertama kali ditemukan pada abad ke-19. Bahkan burung ini dikenal baik di Mesir dan Arab kuno. Di Mesir sendiri, Shovil mendapat julukan tersendiri dari orang-orang Arab yang menyebutnya dengan burung marfuk abu yang berarti sama dengan sepatu. Hal itu rupanya disebabkan oleh paruhnya berbentuk seperti sepatu dari kayu yang keras. Hewan berwujud campuran hewan lainnya adalah platypus. Hewan dengan wujud aneh ini ditemukan pertama kali oleh ilmuwan asal Inggris George Show pada tahun 1799. Wujud hewan unik ini adalah cangkuran dari spesies bebek pada paruhnya dan kakinya yang berselaput serta berang-berang pada ekor, tubuh, dan bulunya. Paruh platypus yang menyerupai paruh bebek itu sebenarnya moncong yang memanjang yang ditutupi dengan kulit lembut, lembab, dan kasar pada ujung-ujung paruhnya yang mempunyai saraf sensitif. Fitur unik dari platypus menjadikannya sebagai sebuah subjek penting dalam studi biologi evolusioner dan dikenali sebagai ikon negara Australia. Bahkan diantaranya telah muncul sebagai beberapa maskot di acara-acara nasional Australia dan di balik point 20 sen Australia. Red Panda Berikutnya adalah Red Panda atau Panda Merah. Panda ini merupakan herbivore yang berhabitat di wilayah Himalaya. Meski disebut panda merah, namun menurut ilmuwan yang telah menganalisis DNA hewan ini menunjukkan bahwa panda merah memiliki DNA yang sangat dekat dengan sekelompok spesies sigung, musang, dan rakun. Bahkan secara penampilan, hewan ini memiliki kemiripan dengan sigung maupun musang. Sesuai dengan namanya, selain ia gemar memakan bambu, panda ini memiliki bulu tebal berwarna merah kecoklatan dan berkaki hitam yang pada tampaknya ditutupi bulu berwarna putih, guna penjaga kehangatan tubuh, terutama saat berjalan di permukaan salju atau es. Namun kebiasaannya menghabiskan waktu di atas pohon, serta memiliki buntut panjang bergaris, membuat hewan ini sangat mirip dengan rakun. Bahkan ia juga memiliki jari tambahan seperti jempol yang memudahkannya memanjat ranting-ranting pohon. Hewan selanjutnya adalah Zebroid. Hewan satu ini merupakan salah satu dari hasil perkawinan silang antara zebra dengan guda. Percampuran gen ini pertama terjadi pada awal abad 19 dan memiliki nama yang berbeda. Pada perkawinan zebra betina dengan seekor keledai jantan, anaknya disebut Zebrini. Sementara pada zebra jantan dan keledai betina, anaknya disebut Zedong. Namun secara umum, hewan yang keterunannya dilahirkan dari induk non-zebra akan memiliki garis-garis dari zebra pada beberapa bagian tubuhnya. Selain itu, zebra juga disebut keledai atau zebra-zebro yang merupakan hasil perkawinan zebra dan ekwin. Kawan ini telah ada sejak abad ke-19 dan gagasan hibrida ini terinspirasi oleh sebuah spesies langka dari hini zebra atau nongkra yang telah punah sejak tahun 1800-an. Dan hewan berwujud campuran hewan-hewan yang terakhir adalah Okapi. Hewan dengan nama latin Okapia jostone ini adalah mamalia yang memiliki kesamaan dengan zebra yang memiliki warna kulit belang. Namun rupanya Okapi memiliki kekerabatan lebih dekat dengan jerapah. Kemiripannya dengan zebra dan jerapah ini sempat menimbulkan dugaan adanya persilangan antara keduanya. Akan tetapi, walaupun ada kesamaan ciri tertentu, hewan ini sebenarnya tidak secara dekat berkerabat dengan zebra. Hewan yang berasal dari hutan hujan ituri di timur Laut Republik Demokratik Pomo ini baru diketahui oleh penduduk setempat pada tahun 1901. Mereka memakan dedaunan, pucuk, rumput, buah-buahan, dan jamur. Survein terbaru dilakukan WWF dan Institut Kongolai Spore Life Conservation de la Nature ICCM telah berhasil menemukan jejak 17 ekor Okapi dan populasinya kini kian sulit dicumpai. Pemirsa itulah ketujuh hewan yang mempunyai wujud campuran dari berbagai aneka hewan versi on the spot. Terima kasih telah menonton!